Baik kita mulai saja Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mengklarifikasi terhadap polemik yang belakangan ini Memang menjadi viral Terkait dengan hasil wawancara saya Baik di channel youtube maupun di beberapa media Baik cetak maupun online Nah dalam kesempatan ini karena isu yang berkembang Atau yang diminta dari beberapa elemen masyarakat Itu diantaranya meminta saya untuk melakukan Klarifikasi Satu klarifikasi Satu klarifikasi Dua meminta penohonan maaf Dan itu akan saya lakukan pada hari ini Baik ada atau tidak ada yang terkait Maka kami akan menyampaikan itu semua Polomin ini muncul karena ada salah satu kata atau diksi dalam hasil wawancara tersebut Namun karena yang ditutup adalah klarifikasi Maka saya pun ingin menyampaikan klarifikasi Kata atau diksi Yang menjadi polemik itu tentang limbah Tentang limbah Tentang limbah Nah Kata atau diksi Yang kami sampaikan Dalam wawancara itu Itu hanya Sepenggal kata Dari serangkaian kalimat Yang disampaikan dalam Wawancara Atau konferensi pes dengan wartawan Topik Pembicaraan Yang disampaikan Atau Yang diwawancara kepada kami Oleh Media Itu adalah Tentang Perkembangan Klaster Di Husnul Khatimah Topik utamanya itu Topik utamanya itu Nah Namun berkembang Sedemikian rupa Dalam Tata dan kalimat yang ada Saya pada waktu itu Ditanyakan oleh Wartawan Tentang sikap saya Menyikapi Terhadap Klaster Di Husnul Khatimah Maka Baik selaku Anggota Dewan Malap Ataupun selaku masyarakat Atau warga Manis Kidul Saya menyampaikan Karena Jumlah klaster Di Husnul Khatimah ini Pada waktu itu Masih 46 Ya Karena jumlah Positif Yang terkonfirmasi Di Husnul Khatimah ini Cukup banyak Maka Saya menganggap Ini adalah Tersatu Kasus Atau Kasus Atau Kejadian yang Luar biasa Mungkin Wartawan Masih punya Asik Masih punya file Karena Kenapa saya katakan luar biasa Karena Ini jumlahnya besar Kita kagetkan Manis Kidul Dan Kecamatan Jalaksana Karena Itu Selama ada Covid-19 Itu Berdasarkan Data Yang diperoleh Dari hukus tugas Itu tidak ada Positif Tapi Tiba-tiba Meledak Dengan jumlah 46 Ya Maka Saya mengatakan Bahwa Ini adalah Kejadian Luar biasa Karena jumlah yang banyak Karena Kejadian Luar biasa Maka Saya minta Kepada pemerintah daerah Bukan kepada husnur ya Saya minta Kepada pemerintah daerah Untuk Juga dilakukan Penanganan yang Luar biasa Karena ini Kejadian luar biasa Gitu Terlebih lagi Sehari sebelum Kami menyatakan Di Konferensi PERS Itu Saya kedatangan Beberapa orang Warga Baik tokoh Pemuda Maupun BPD Datang ke rumah Menyampaikan Ya Semacam Kegelisahan Atau keresahan Fotonya ada Menyampaikan kepada kami Ya Karena saya Sebagai warga Manis Kidul Yang kebetulan Sebagai Agota DPRD Wajar Setiap apapun yang Berkembang di masyarakat Selalu Saya menjadi Bahan Pertanyaan Atau minta Petunjuk Ya saya bilang Hati-hati Orang Manis Kidul Karena ini kan Klaster Husnul Ini Berada Di Desa Manis Kidul Saya hanya Sebatas itu Nah Terus Saya sampaikan Kepada warga masyarakat Bahwa besok pun Kami akan Rapat Dengan Gugus tugas Tugas Dari Pernyataan masyarakat Nyatakan Sudah tutup saja sementara Sudah pulangkan sementara Karena ada kekhawatiran Ya sudah Saya sampaikan di Rapat Gugus tugas Nah sebelum Rapat Gugus tugas Saya ketemu dengan Wartawan di bawah Saya sampaikan seperti itu Bahwa Saya sampaikan Karena ini Kejadian luar biasa Maka saya Mendesak kepada Pemerintahan daerah Untuk menutup sementara Dan Secara bertahap Mengulangkan Santri-santri Ya Supaya Memutus Mata rantai Gitu Dan sebetulnya Pernyataan saya itu Didahului oleh Pernyataan Wakil Gubernur Jawa Barat Bapak Haji UU Pada saat berkunjung Ke Husnul Beliau pun mengatakan Demikian Sementara tutup Dan pulangkan Nah dalam konteks itu Saya kira Tidak ada perbedaan Antara Pernyataan saya Dengan pernyataan Gubernur Hanya muncul Ada diksi Yang sekarang Hebok Yang sekarang menjadi viral Itu tentang Diksi limbah Atau kata-kata limbah Itu hanya sebagian Saya menyampaikan memang Ini pun Terus terang dipengaruhi Oleh warga masyarakat Yang Masyarakat Dan datang ke rumah Macam-macam ngomongnya Ini klarifikasi Ini klarifikasi Namanya klarifikasi Muncul Kata-kata Itu Tapi Didahului Saya menyampaikan Jangan sampai Husnul Membawa limbah Ada kata-kata Jangan sampai Ya Artinya Bahwa Kalau ada kalimat Itu Tidak berarti Saya menuduh Sama Seperti Misalnya Ada Pak Kiai Pak Jul Pak Jul sebagai Ketua Dewan Jangan sampai Pak Jul korupsi Maka bukan berarti Pak Kiai itu menuduh Saya korupsi Ya Itu menurut Pandangan saya Jangan sampai Pak Jul korupsi Jangan sampai Anda sebagai wartawan Jangan sampai Melakukan Perbuatan yang Tidak baik Bukan berarti Saya menuduh Wartawan itu Melakukan Perbuatan yang Tidak baik Ini kalimat Mengingatkan Bisa dilihat Nanti Di channel youtube Ada kata-kata Jangan sampai Kecuali kalau saya Kalimatnya adalah Husnul itu Hanya Membawa limbah Mungkin itu sudah Tuduhan Tapi ada kalimat Jangan Sampai Namun Diksi ini Memang Kalau mau jujur Ya saya dipengaruhi Dipengaruhi oleh Warga masyarakat Yang awalnya datang Ada ketua BPD Ada ini Tapi Terlepas dari itu Saya tidak akan Mengkambi kita dengan itu Ya Nah Terlepas dari itu semua Apabila Kata-kata tersebut Memang Mengganggu Kenyamanan Atau Mengganggu Terutama Husnul Dan Al-Mutajam Tentu Dengan Keredahan hati Saya Menyampaikan Permohonan maaf Yang sedalam-dalamnya Sekali lagi Apabila Dan memang sekarang sudah berkembang Dan menjadi viral Apabila kalimat Atau Kata-kata Limbah tersebut Itu Mengganggu Kenyamanan Baik Kondor Kondor Sandran Husnul Khatimah Maupun Al-Mutajam Atau Keluarga besar Ikatan Alumni Al-Mutajam Dan Husnul Khatimah Maka Dengan Keredahan hati Saya menyampaikan Permohonan maaf Itu Karena Ini yang diminta oleh Beberapa elemen Satu Klarifikasi Apa maksudnya ini Ini Dua Menyampaikan permohonan maaf Dan itu sudah Kami lakukan Ada tertulisnya Kami sampaikan Dan saya tanda tangannya Itu Nah Itu Kekhawatiran Saya Pada saat Saya menyampaikan Wawancara Bahwa ini Cluster Husnul ini Kita khawatir Akan terus Bertambah Dan itu Terbukti Ya Pada saat itu Kita wawancara Kalau tidak salah 46 Ya Yang positif Kemudian bertambah lagi Bertambah lagi Jadi Kalau masalah Itu Saya kira Yang sekarang Ya kita prihatin Ya Husnul Mendapat musibah Seperti itu Mudah-mudahan ini cepat Berlalu Jadi Tidak ada Secuil pun Maksud saya Untuk Melecehkan Saya udah 20 tahun Hampir 25 tahun Tinggal di Manis Kidung Sebelum ada Husnul Hatimah Saya sudah Di sana Dan kita Berdamping Ya Saya pernah di BPD BPD Manis Kidung Bahkan Kalau mau jujur Aspirasi pertama Pada saat saya awal menjadi anggota Dewan Itu adalah membangun jalan yang di depan 25 Jadi Tidak benar Kalau ada tuduhan Saya a priori Terhadap itu semua Tidak ada Ya Itu Soal Kami sampaikan Soal Pajul Katanya perintis Husnul itu Pak Gimana Pak Bukan 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 perintis Karena Sebelum Karena Sebelum dia ke Kuningan Saya Saya Sering berkomunikasi dengan beliau Waktu beliau Masih menjabat sebagai pejabat Tata kota di Jakarta Jadi kalau sebagai Pajul Bukan Tapi Saya Orang Manis Kidul Paham betul Nah Kembali kepada kalimat yang kami sampaikan Sebetulnya apa yang saya sampaikan juga Mengapresiasi Boleh nanti dibuka Saya mengapresiasi Terhadap keberadaan Husnul Khususnya dalam Pengembangan Pendidikan Ya Manis Kidul Dan Jalaksana itu Ya Beruntung Beruntungnya Karena Kita punya dua Lembaga pendidikan Yang Terkenal Bukan hanya di Kuningan Bukannya di Jawa Barat Tapi di Indonesia Dan itu saya sampaikan dalam Mewacara Ya Apresiasi Saya kepada Husnul Karena Sudah ikut Mengembangkan pendidikan Jadi sekali lagi Masalah Diksi Limbah Itu Mungkin Mengganggu Kenyamanan Para pihak Terutama Masyarakat Ya Terutama Pak Muslimin Di Kabupaten Kuningan Sekali lagi Saya menyampaikan Permohonan maaf Itu Dan Saya menunggu Kesiapan Husnul Ya Tadinya setelah ini Saya langsung kesana Tapi belum siap Pak Kiai Ya Lalu siap Nanti saya menunggu Kapan siap Husnul Menerima saya Saya akan Datang kesana Soal Semangat Tabayun Ya Jadi Kita kan ingin Lakukan Tabayun Setiap ada Perbedaan pendapat Setiap ada Persoalan Yang kita Meminimalisir Yang besar diperkecil Yang kecil diperbesar Kalau Barangkali Beberapa elemen Ormas Yang kami undang hari ini Belum sempat Hadir Insya Allah Saya akan datang Baik Husnul Al-Mutajam Atau yang lainnya Yang kecil dihilangkan Oh Yang besar dikecilkan Yang kecil dihilangkan Koreksi 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 ya Pak Tawan Bukan yang kecil dibisarkan Apa tadi jawabnya Boleh Nanti setelah Tanya warna Nanti MUI juga akan menyampaikan Ya Silahkan Pak Ini Apa namanya Terlanjut viral Di Masyarakat Termasuk ini Nasional mungkin Jadi Mohon diperjelas Maksud dari limbah itu Arahnya kemana Apakah limbah COVID-19 Apakah limbah Limbah Yes Kedua Mohon tanggapan dari Pak Petua Terkait Adanya Laporan Dari Berbagai elemen Yang disampaikan kepada Badan Kehormatan Itu saja Terima kasih Dipengaruhi Oleh Warga Masyarakat Yang datang Ketempat saya Ya Tapi Terlepas dari itu semua Karena Saya sudah mencabut Pernyataan itu Dan menyatakan permohonan maaf Saya kira itu tidak perlu Ditanyakan lagi Masalah limbah ini Ya Saya anggap itu sudah Selesai Masalah limbah itu Nah Kemudian Mengenai Beberapa elemen Masyarakat Orma segala macam Untuk menyampaikan Pengaduannya Itu adalah Hak Ya Itu adalah hak Masyarakat Karena Badan Kehormatan DPRD ini Memang salah satu Alat Kelengkapan Yang berkemajiban Menegakkan Etika Dan moral Anggota Dewan Ya Tentu Segala sesuatunya Harus berdasarkan Ajas Peranggap Tak bersalah Hak Masyarakat Tadi saya juga sudah Mendisposisi Ada salah satu elemen Yang ingin menyampaikan Kebadan Kehormatan Terlepas dari saya Pimpinan Dewan Ya Saya sudah Mendisposisi Kepada Badan Kehormatan Tidak ada yang Ditutup-tutupi Oleh saya Dalam hal Mendisposisi Ada lagi? Oh Saya sangat menghargai Setiap Aspirasi Usulan Apapun lah Ya Karena Karena Masyarakat itu Mempunyai Kedanglatan Tapi Jabatan Saya Jabatan Pak Dede Jabatan Ibu Kokom Itu adalah Jabatan politik Jabatan politik Yang saya Itu Itu Diatur oleh Undang-Undang Ya Oleh Undang-Undang Nah Persoalan Ada masyarakat Masa Untuk mengundurkan Seorang Dewan Ketua Dewan Harus Memoran Tidak mungkin Tapi Kalau Misalnya Itu harus Dilakukan Tentu harus Ada Keputusan Pengadilan Tapi Saya sebagai Warga Negara Yang tak hukum Siap Kalau Misalnya Itu harus Jadi Jabatan Bukan Bukan Berarti Masyarakat Bukan Orang Politik Yang Jabatannya Itu Diatur oleh Undang-Undang Saya Saya Kira Cukup Pak Jul Siap Isi Hati Yang Diterima Pak Jul Ketika Masyarakat Tidak Dalam Dalam konteks Tidak Disebutkan Tapi Kalau Disebutkan Sebagai Ketua DPRD Karena Memang Saya Sedang Berada Di Kedua DPRD Dan Pakai Uniform Saya Masih Masih Kalau Mau Diwawancarai Kalau Saya Dilepas Dulu Mungkin Karena Antara Jabatan Pribadi Masih Ada Permohonan Maaf Tentu Khusus Dalam Kata Limbah Ya Itu Mungkin Saya Salah Salah Menempatkan Diksi Dalam Kata-kata Limbah Jadi Saya Menyampaikan Pengorongan Maaf Tapi Dalam Rangkaian Kalimat Yang lain Tentu Itu adalah Sikap Tentang Pengulangan Santri Karena Alasannya Menurutkan Matarantai Dan Memang Sebelum Penyerahan Itu Disampaikan Juga Oleh Wakil Gubernur Dan Sekarang Sebenarnya Sedang Sudah Sudah Dari Bupati Seperti itu Nah Kalau Masalah Limbah Itu Kalimat Itu Dipengaruhi Oleh Orang-orang Yang datang Saya Cuman Saya Tidak Tidak Ngomong Kambing Hitam Orang-orang 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 Yang datang Bahasanya Macem-macem Macem-macem Tapi Sekali lagi Tidak Ngomong Kambing Hitam Masyarakat saya Ada Yang jelas Bahwa Kunjungan Sehari sebelumnya Bahkan Beberapa kali Saya Saya minta Ditunda Karena saya sudah di Jakarta Jangan ke rumah Semuanya ada Ya Semuanya ada Sebentar Ini yang berkunjung ke tempat saya Yang namanya warga masyarakat Ya Kan ada aja bahasa Ceretak-ceretuk Ceretak-ceretuk Yang tidak suka Sehingga Dalam statement saya Saya juga dipengaruhi Oleh itu Tapi Masalah itu Saya kira sudah clear Sudah tidak ada masalah Ada lagi? Ada Pak Ada Pak Waalaikum 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 Masih terkait limbah Pak Banyak Kawan-kawan Manis Yang datang saya Minta pertanyaan Minta penjelasannya Terkait Pajul sendiri Yang membunuh Limbah Hewan itu Ke sungai Itu dari masyarakat Oh iya Sebagai pribadi Ya Saya juga punya Ingon-ingon Punya hewan Ada empat Ya Dan Pengolahannya Bisa 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 Dilihat Di tempat saya Itu ada pengolahan limbah Ada pengolahan limbahnya Ipal Ya Semacam Ipal Tidak dibuang sungai Pak He? Tidak dibuang sungai Ya 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 Resapan airnya dibuang sungai Tapi diindapkan dulu Bisa dilihat di tempat saya Diindapkan dulu Ya Dibuangnya pun tidak siang-sian Tapi malam-malam Bukan limbahnya ya Tapi airnya Dairannya Saya kira itu Ada lagi? Masih sedikit Pak Pak Iyan dulu Sebentar Assalamualaikum warahmatullahi Dari kawan-kawan Degusno dan kawan-kawan Degusno dan kawan-kawan Degusno Kayaknya Oh Kawan-kawan Haka udah mau persiapkan Kawan-kawan Hukum gitu loh Dibuang Dibuang kekuatan Kawan-kawan pemacara Kira-kira Persiapan dari kita gimana? Yang ketiga Itu saya Kedui Dan mengingkapi kondisi ini Pak Karena kuning itu perlu kondisi Tapi juga perlu ada Apa Apa Persiapan yang jelas Jangan sampai ada yang didudukan Dan ada yang Ditudukan semacamnya Kira-kira saran yang bagus seperti apa? Dan sanggup Pak MUI Memfasilitasi Supaya kuningkan kondisi ini Terima kasih Semuanya Terima kasih Ya baik Dari saya dulu ya Dari sejak Itu muncul viral Maka Saya langsung berinisiatif Tadi malam Langsung membuat Surat undangan Itu sebagai niat baik Saya Membuat surat undangan Untuk beberapa elemen yang Apa Viral di masyarakat Dan saya juga mohon maaf Yang diundang itu Hanya Husnul Al-Mutajam Al-Mutawali Dan Apik Empat elemen ini yang sudah Menyatakan Menyatakan Pernyataan Sikap-sikapnya Di media sosial Walaupun belakangan Ada juga yang lain Tidak terundang Karena kemarin Ya sebatas update kami Pada waktu itu Hanya empat Nah Niat kami Sudah kami lakukan Untuk mengundang Hari ini Tapi karena Mungkin Berhalangan hadir Atau apa Karena mendadaknya undangan Saya tidak mengerti Tapi Sedalam semangat Tabayun Maka tidak Tidak ada masalah Kalaupun tidak sempat hadir Kesini Saya pasti akan Hadir Dan ini sudah Permohonan ini Sudah saya sampaikan Cuma dari pihak Husnul Tampaknya Belum siap Tadinya asal ini Tapi katanya ada perbedaan Belum Belum siap Yang pertama Yang kedua Terhadap upaya Hukum Misalnya Yang ingin dilakukan Ya kami Tidak bisa Menghalangi itu Karena Upaya hukum Dan lain sebagainya Itu adalah hak Setiap Warga Ya Terutama Untuk Meluruskan Semua persoalan Ya kalau Tidak bisa dilakukan Dengan Tabayun Mungkin Bisa saja dilakukan secara Hukum Dan kami Tidak Menghalang halang itu Ya Yang jelas Kami sudah berusaha Untuk Ingin melakukan Tabayun Karena sesuai dengan Apa yang ramai di media sosial Yang ramai ini kan Pertama Bahwa Nujur Rahdi sebagai ketua DPRD Harus melakukan Klarifikasi Itu tadi saya Klarifikasi Yang kedua Nujur Rahdi sebagai ketua Dewan Harus menyampaikan Permohonan maaf Itu tadi sudah saya lakukan Ya Itu Kalau soal Nujur Rahdi harus mengundurkan diri Dari jabatan Itu saya kira politik Di luar konteks lah ya Di luar konteks Tapi dua hal Yang dituntut oleh mereka sekarang ini Oleh beberapa elemen masyarakat ini Ini adalah dua hal Yaitu melakukan Klarifikasi Dan menyatakan Permohonan maaf Itu sudah Yang dilakukan Persoalan Apakah Klarifikasi ini Atau pernyataan Permohonan maaf Ini masih kurang Atau kurang Bisa diterima Itu Persoalan lain Sekarang itu Bangga Pak MUI Menjawab pertanyaan Pak Ini Ketua saya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rangas Tari Ketua Komisi Fatwa Yang kebetulan Mewakili Ketua bersama Bapak Bapak Ketua Bapak Bapak Dede Ibu Kokom Sudah Seluruh Dekanakan Wartawan Pertama Mari kita doakan Semoga Badai cepat melalui Sembuk Kemudian Kembali Masyarakat Aktivitas Seperti Sedihakala Yang kedua Kami DEMUBI Mengapresiasi Usaha Dari Bapak Zul Untuk Mengumpulkan Apapun itu usaha Tentu kami Harus mengapresiasi Dan Saya pribadi Menyarankan Bapak untuk segera bertemu Supaya Isu ini tidak terlihat kemana-mana Karena kita sedang berduka Kita menghadapi satu musibah Pandemik gelombang Kemudian Pertanyaan Apakah MUI Siat Untuk MUI adalah Sudah salah satu tugasnya Itulah Al-Islaq Ilhamu Aslaq Memberikan Satu Media Untuk Merpunukan Sesama anak bangsa Apalagi ini Sama Orang Kuningan Masalah setiap sekali Dan Saya kira Hanya itu saja Selebihnya Kami Tidak diizinkan Bang Deren Dan yang lain-lain Tidak diizinkan Mengurut statement Lebih daripada itu Kami akan rapat Akan Besok Besok Siang Rencana Jam yang belum pada Memang belum Belum ada Undangannya Tetapi Dalam Kontek ini Kami selaku MUI Hadir Untuk Mempertani Supaya Isu ini Tidak berkembang Kepada hal-hal yang Dikonstruktif Tidak diizinkan 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 kemana, ini kan semua ada proses artinya kita menghargai ketua DPRD yang mencoba melakukan kapayu kemudian juga memberikan kesempatan hari ini dengan presidis, jumpa guys dengan teman-teman luar kawan yang mudah-mudahan ini bisa cepat clear hal-hal yang lain menyangkut tadi yang disampaikan oleh ketua ada nanti aduan dari elemen masyarakat formal, satra, res, em, atau siapapun kepada lembaga DPRD melalui badan koronatan biar lah, tapi kita juga belum tahu belum ada, ini kan baru praduga dan lain sebagainya nanti pada saatnya memang benar ada, itu kan kita berbeda lagi, itu aja simpel, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang jelas saya pastikan saya central karena saya juga selalu di bidang DPRD ya solidaritas lah kepada ketua DPRD terima kasih positif terima kasih dan salamati semua yang ada di sini pertanyaan dari simpel posisi saya ada di mana salah fisik saya tidak ada di situ dan saya tidak tahu kalau selalu di wajar simpel saja jawaban dari saya tapi kita juga simpel padahal amatnya ketika menulis ketika ada diksi yang dilontarkan oleh Pajul sebagai setelah DPRD lontaran reaksi keras itu datangnya dari elemen masyarakat ya padahal amatnya partai-partai yang ada di sini baik nasionalis baik partai islam baik yang lainnya itu posisinya pasif di kasus ini kan reaksi keras hanya datang dari masyarakat kasus yang dimaksud yang mana yang diksi Pajul kan reaksi keras dari reaksi masyarakat kita juga ingin tahu karena ini lembaga politik dari sikap partai-partai yang ada di sini posisinya pasif atau bagaimana di posisi pasif di posisi membela Pajul atau di posisi posisi di muskun khotiman jadi ketika di luaran terdengar ramai berarti posisinya itu berarti Pajul sedang diprotes karena diksinya oleh elemen masyarakat kan seperti itu kita nulis simpelnya seperti itu kan dari posisi anggota dewan yang lain dari posisi partai yang lain posisi kasus ini pasif iya kalau dari PKN sudah jelas ya ketua fraksi sudah menyampaikan nanti kita belum ulas lagi terima kasih cakep betul